selamat menikmati untuk terbitan harian Tribun Timur untuk halaman PSM di edisi Minggu 26 November Tribun Timur hadir dengan judul tantangan bagi Sayuri bersaudara karena kita tahu bahwa Yaakob dan Sayuri ini baru pulih dari cedera Yaakob sempat cedera cukup lama menepi 2 bulan alami cedera ketika lawan Persis Solo pada 28 Agustus lalu memaksa dia harus tidak bisa memainkan 11 pertandingan baik di 3-1 maupun di AFC kemudian akibat dari cedera yang dialami ini bisa dikatakan performa Yaakob agak menurun pas kapul dari cedera meskipun memang baru memainkan 3 pertandingan 1 di AFC Cup dan 2 di Liga 1 namun dari segi pergerakan agresifitas dari Yaakob Sayuri itu sepertinya tidak terlihat nah hal yang sama juga ternyata dialami oleh Yance Sayuri Yance ini memang cedera nya tidak seberapa lama ataupun menepi tidak seperti yang Yaakob namun dia sering kambu ini cederanya kambu gitu beberapa kali itu main hanya di baru pertengahan babak pertama ataupun di babak kedua harus ditarik lagi keluar nah ternyata ini juga berdampak ke performanya ini Yance sudah 3 kali main juga pas kapul dari cedera ini juga pergerakannya kurang dilihat biasanya dia sangat lincah dari bawah ke atas mendirim bola mendribble melakukan akselerasi ke dalam kota penalti tapi itu juga tidak terlihat sama dengan Yaakob Dayance jadi betul-betul ini kembar sangat kuat emosionalnya sampai ke performanya juga iya 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 ini tentu menjadi tantangannya bagi Yaakob Dayance untuk mengembalikan kembali performa terbaik mereka meski kita tahu memang ketika pemain sudah cedera ini butuh waktu untuk pemulihan untuk keperian iya ada yang sampai 3 sampai 4 pertanian bahkan ada yang lebih untuk kembali ke performa terbaiknya iya nah kita dari pengamat ini meminta bahwa untuk mengembalikan performa Yaakob dan Yaakob Yaakob Dayance ini mereka harus terus mengasah kemampuannya di latihan kemudian terpenting adalah memunculkan kepercayaan diri serta melawan traumanya jangan punya kepikiran dan terbayang-bayang ketika mengirim bola tiba-tiba akan cedera tapi harus percaya diri bahwa dia bisa kembali tampil dengan performa terbaiknya selain itu juga Yaakob Dayance yang belum menemukan performa terbaik ada Rashid juga ini kenapa ini pangeran bisa dikatakan pangeran PSM PSM Makassar ini sekarang kurang mendapat kepercayaan pelatih kenapa mungkin kalau bersaing dengan pemain-pemain muda ataupun lagi performanya memang menurun saat ini Rashid baru memainkan 5 pertandingan di semua kompetisi itu pun durasi bermainnya hanya 25 menit dia kalah bersaing dengan Ananda Akbar Tanjung Arfan ada juga biasa Saki lebih dipilih main sebagai gelandang Davos Salman juga ini mungkin masukkan bagi Rashid dari pengamat yang juga mantan pelatih PSM Makassar segala rasa bahwa Rashid harus menyesuaikan diri dengan pola latihan atau pola permainan Bernardo Tavares kita tahu bahwa Tavares punya gaya permainan yang keras ngotot dan punya tenaga dan ini yang harus dimiliki oleh Rashid meskipun usianya sekarang sudah menginjak 31 tahun tentu ini memang usia yang bisa terbil dikatakan belum sudah tidak mudah lagi bagi pemain sepak bola namun Rashid masih harus kerja keras dan membuktikan bahwa dia memang masih layak memakai jersi kapal vinsip pergi tukar ok kerasu adik terima kasih